Terus ikat Rp2.000, iya, Pok. Nih, yang ini berapa nih? Rp30.000, Pok. Rp15.000 boleh nggak, Bang? Berdapet. Bang, kalau gitu, ini aja deh. Beli ceker aja Rp3.000. Berset deh. Tadi, Pok, nawar ini Rp20.000. Nawar ini Rp15.000. Eh, nggak tahunya beli ceker doang Rp3.000. Eh, Pok, jadi orang jangan pelit-pelit. Eh, bukannya pelit, Bang. Uangnya itu kudu dibagi-bagi. Anaknya ayah belum bayaran. Gimana sih? Emangnya, lagi, Pok, kerja di mana sih? Ini tekanan muda. Masa belum gajian sih? Jualan bubur, ikut orang. Namanya Haji Sulam. Eh, Pok, suami saya juga, Bang Kodir, kerja tukang bubur sama Haji Sulam. Tapi bayarannya lancar-lancar aja, Pok. Ah, masa iye? Laki lu aja kali. Memang bener, Pok. Semua karyawan tukang bubur Haji Sulam, bayarannya bener, Pok. Eh, bahkan Haji Sulam itu sering kasih persenan. Di luar gaji, Pok. Yang bener, lu kalau ngomong. Ya ampun, Pok, bener. Bahkan, Pok, waktu anak saya sakit, Haji Sulam itu ngasih uang buat asem robot. Oh, laki-laki kagak pernah sih dapet persenan. Waktu ayah sakit aja, kagak ada tuh yang bantuin. Haji Sulam bener-bener kagak adil curang. Masa yang lain lancar, laki-laki kagak sih. Bener-bener kagak adil. Aneh sudah punya kontrak politik dengan calon gubernur, Ji. Kalau dia kepilih, dia bakal bantu anak Aneh pada pemilu Bupati Pulau Seribu. Hubungannya sama saya apa? Ente kan punya masa tukang bubur, Ji. Kalau ente aneh naikin jabatan jadi kepala tukang bubur sejakarta, mau kagak? Buat apaan? Buat dukung calon gubernur Jakarta yang punya kontrak politik dengan aneh, Ji. Pak Haji, ayah bininya Bang Ipul, salah satu tukang buburnya Pak Haji. Ayah kesini mau nuntut keadilan. Maaf ya, Bentar. Pak Haji, maaf ya. Gak ada hujan, gak ada angin. Pak dateng langsung labak saya. Emang keadilan apa sih yang Pak mau minta? Mpok menuntut apa dari saya? Pak Haji jangan balik nanya deh. Terus terang aja mau apa sih? Bentar ya, Kak. Pak, Pak. Sabar ya, sabar ya. Maaf Pak ya. Mpok ini bukan cuma bikin kaget saya, tapi juga bikin bingung. Mpok langsung dateng marah-marah. Emang saya udah berbuat golim apa sih sama mitra usaha dagang bubur saya? Emang iya. Soalnya Pak Haji sendiri sih kagak adil sama laki ayah. Nah tukang bubur yang lain udah dapet gajian. Nah laki ayah spesial juga belum man. Maksudnya apa sih Pak Haji? Dibeda-bedain gitu? Senang ya? Ngeliat keluarga ayah tuh miskin, terus kagak bisa belanja buat makan, dihina sama orang di pasar. Iya gitu? Jangan bengong aja dong Pak Haji. Bayar tuh gaji laki ayah. Jangan cuma diperas doang tuh lho keringatnya. Ji, ingat pesan Nabi. Bayarlah upah pekerjamu sebelum kering-keringatnya. Betul Ji, betul. Saya ingat dong. Nah, bener Ji. Ingat pertabat kita sebagai haji. Gak gampang kita dapat gelar haji. Jangan lu kotorin persoalan dunia seperti ini dong Ji. Nah, dengerin tuh Pak Haji. Biar sadar, Pak Haji kualat kalau kagak ngikutin pesan Nabi. Ji, sebagai pengusaha bubur ayam yang sukses, mestinya Nt tuh berusaha semaksimal mungkin diingkatin kesejahteraan para pegawai Nt. Insya Allah. Bener Ji. Termasuk memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan agamis, sosial, dan lain-lainnya. Nah, bener tuh Pak Haji. Tapi yang lainnya juga penting. Belanja, bayar listrik, terus bayar kotakar rumah deh tuh. Nah, ini penting yang diketahui Ji. Bahwa agama kita barang mengeksploitasi kebodohan buruk untuk pentingan pribadi. Kepentingan kelompok ataupun kepentingan politik. Insya Allah gak sampai kesono. Gak sampai ke politik, Pak Haji. Masalah gaji, Alhamdulillah saya udah kelarin kok. Kelar bagaimana sih? Kalau laki-laki ayah udah gajian, ayah kagak bakalan susah belanja. Tuh, itu gayanya bininnya si Saiful kayak preman. Kayaknya emang preman deh, Eh, kasih tau si Sulam. Saya? Mak, kasih tau apaan. Ruh gak mau ah, Ruh takut, Mak aja deh. Lu bilang, sama si Sulam. Gajinya itu si Saiful. Juru kasih aja teman bidinya. Masya Allah. Ini yang bener maan, Haji. Haji bilang masalah gaji sudah kelar. Tapi ibu ini bilang belum. Demi Allah, Haji. Masalah gaji, Alhamdulillah saya sudah selesaikan. Masa saya bohong sih, Pak Haji Rahman. Terus, Pak Haji mau bilang ayah ini bohong. Terus terang ya, Pak Haji. Biar katanya ayah ini miskin, ayah kagak bakalan mau bohong, Pak Haji. Ji, sebenarnya, aneh gak mau ikut campur masalah ini. Tapi sebagai soib NG, sesama Haji. Betul, betul. Bener, Ji. Dulu kan kita satu romongan Haji. Nah, kita ini semua salut sama NG. Justru kelakuan NG menjadi soritaleran kita. Kalau aneh sih, jujur aja Ji. Aneh kecewa sama NG. Ya, mohon maaf aja. Ternyata NG itu sudah berbuat dolim sama orang kecil seperti dia. Betul, Pak Haji. Kemarin aja, ini Pak Haji sulam, ke rumah ayah ngegerbek, sampai bawa dua tukang pukul. Gak tahu tuh kenapa. Cuman karena laki-laki ayah itu bol satu hari, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Bener, Ji. Ya, emang bener. Makanya ayah bohong. Tadul, tadul, tadul dong, Pak Haji. Mohon maaf ya, Pak Haji. Rahmat. Pak Haji. Oh, Pak Haji. Mohon maaf ya. Jangan sambung-nyambung terus dong, kayak kereta. Beri saya kesempatan ngomong. Oh, ya. Ya. Jangan nyerocos terus ya. Nyerocos terus kayak kapal geruk. Jangan ya. Kasih saya ngomong. Makasih saya ngomong. Mak, ada apaan sih, Mak? Udah deh. Jangan ikut campur lah. Nanti berantem ikut-kutan lagi. Rumah sakit deh. Pak. Pak. Tenang aja ya. Bang Sulam pasti bisa nangin sendiri. Mending sekarang, mpok cari dulu laki-mpok ya. Suruh ngadek ke saya. Biar urusannya jelas. Urusannya udah jelas kok. Bang Ipul itu belum digaji sama Pak Haji. Mpok percayaan laki, mpok. Bagus. Tapi kalau saya jemplosin di depan Pak Haji Rahmat, Pak Haji Dulo, Pak Haji Rido, mpok jamin, gak bakalan malu. Gak bakalan nangis. Malu kenapa? Ada juga Pak Haji tuh yang kemaluan. Maaf, Pak Haji Rahmat, Pak Haji Dulo, Pak Haji Rido. Begini Bapak-Bapak ya. Bukannya saya gak mau ngomong belak-belakang. Tapi ini kan masalah rumah tangga orang. Kalau saya omongin, saya saya mau ngomong belakang gram.